Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gula Aren Explore bersama saya Bu Hori Jadi pada kesempatan kali ini saya masih sama segmennya menjawab pertanyaan dari teman-teman melalui komentar Youtube Ataupun pertanyaan-pertanyaan melalui website, kemudian Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya gitu Jadi ada pertanyaan seperti ini Sertifikasi apa aja sih yang kami miliki gitu ya Jadi Gula Aren kami ini punya sertifikasi apa aja gitu Sehingga bisa dipasarkan di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu ya Oke, sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini Nah, jadi jawabannya seperti ini Kami memiliki beberapa sertifikasi ya Untuk di dalam negerinya sendiri Ada Halal, kemudian PIRT, kemudian sekarang sudah upgrade ke Bepom juga Nah, kemudian ada sertifikasi Ujimutu Kemudian Organic S&I ya Organic Indonesia Dan yang terakhir adalah Organic International Jadi kalau untuk Organic International ini memang Kami sertifikasi sejak tahun 2012 gitu ya Dan sampai sekarang Alhamdulillah masih terus perpanjangan Nah, kebetulan untuk International sendiri Karena kemarin COVID jadi tahun 2020 Sedang expire gitu Tapi untuk Organic S&I sekarang masih aktif Nah, dengan sertifikasi demikian gitu ya Kami bisa ekspor ke beberapa negara Yaitu diantaranya Amerika Kemudian Jerman, Australia, Singapura Kemudian Taiwan, Korea Selatan dan juga Malaysia gitu ya Jadi, untuk ekspor sendiri sebetulnya begini Jadi memang ada beberapa negara yang ketat ya Secara legorasi baik itu sertifikasi ataupun yang lainnya gitu ya Mungkin kayak ke Eropa Kemudian negara yang tertentu juga gitu Kayak Jepang gitu ya Mungkin ya Membutuhkan beberapa sertifikasi seperti Organic ini Memang dibutuhkan sekali gitu Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Di negara-negara tersebut pun Ketika kita menemukan buyer Yang pengen-pengen aja gitu ya Yang penting kualitasnya bisa diterima untuk produksi mereka Biasanya bisa jalan aja sebetulnya Jadi, sertifikasi itu bisa Apa namanya Seadanya saja gitu ya Jadi, pengalaman kami pun sama Seperti itu Ada beberapa negara yang memang ketat sekali Tetapi ada negara lain yang memang Untuk sertifikasi cenderung lebih Lebih longgar lah gitu ya Jadi, kalau kualitasnya mereka sudah suka gitu ya Kan kita sebelum ekspo pasti sampel dulu gitu Jadi, ketika mereka sudah suka sama produk kita Ya, yang penting ada Misalkan ada halal terus Bepom Udah, jadi bisa-bisa aja gitu Seperti itu Nah, mungkin itu ya gambarannya mengenai sertifikasi Jadi, sertifikasi yang kami punya itu hanya seperti itu Jadi, kalau teman-teman ada tuh yang Apa namanya Dari berbagai komunitas Tanya gitu Punya ISO sekian Punya sertifikasi yang lain-lain gitu Kami belum punya kebetulan gitu ya Tapi, dengan sertifikasi yang ini aja Yang seadanya ini Alhamdulillah kami bisa ekspor ke beberapa negara Yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya Jadi, mungkin Ini sih lebih ke Menjawab teman-teman yang Sekarang mulai menjajakan beberapa produk ke luar negeri ya Kayak di beberapa member komunitas ekspor sih Jadi, gambarnya demikian Jadi, kami mempunyai sertifikasinya itu hanya seperti itu Jadi, ada halal, Bepom, kemudian menjemuti, organik SNI, dan organik internasional Dan kebetulan dengan sertifikasi seperti itu saja Kami berhasil ekspor gitu Karena, memang Di setiap negara pun ya sama gitu Kayak, misalkan Kita jualan di Indonesia aja gitu Kayak Ada beberapa Pembeli yang Memang minta detail Kalau sertifikasinya harus ini, harus ini, harus ini gitu ya Tetapi, ada juga kan Pembeli yang Fine-fine aja gitu Yang gak mempermasalahkan sertifikasi Yang terpenting adalah Kualitas Bagus gitu Jadi, kalau kualitas kita Sudah diterima dengan Apa namanya Standar mereka Ya, kalau sertifikasi sebetulnya bisa mengikuti gitu Lebih fleksibel gitu Lebih fleksibel aja gitu ya Nah, seperti itu yang kami alami Karena memang sebelum Kita pengiriman ekspor pun Pasti ada sampling dulu gitu Pasti ada sampling dulu Nah, mungkin seperti itu ya Jadi Untuk sertifikasi yang kami miliki Seperti yang saya sebutkan tadi Jadi, buat teman-teman Yang Apa namanya Yang ingin mempelajari Tentang gula aren ini Untuk belajar produk-produk lainnya Dan Memasakkan produk itu kan Harus tahu gitu ya Tentang Produknya gitu Jadi, silahkan Bisa komentar di Youtube Atau Melalui Whatsapp Mohon maaf juga Kalau misalkan Whatsappnya Apa namanya Slow respon Karena memang Alhamdulillah banyak Teman-teman yang Bertanya mengenai produk Ataupun mau jadi reseller Ataupun distributor Di Gula aren organik kami ini Oke, mungkin cukup sekian Video kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Klik tombol subscribe Like, komen, dan juga share Jadi, terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh